Hari ini kita akan masuk ke dalam aplikasi e-faktur. Silakan teman-teman persiapkan aplikasi e-faktur, kemudian lanjut masuk ke dalam e-faktur. Ini saya menggunakan e-faktur yang dua-dua, saya pilih e-tax invoice yang application, sambil menunggu, ini dia akan terbuka seperti ini, memang agak lama dalam rangka membuka aplikasi e-tax invoice. Nah yang penting kita tunggu saja, karena dalam perkuliahan sesi yang kedua ini saya akan memperkenalkan bagaimana melakukan penginputan di dalam aplikasi e-tax invoice tersebut. Nah tentunya teman-teman akan dihadapkan dengan hal seperti ini, tinggal klik ok saja, lalu local database, connect. Ya setelah connect kita masukkan, di sini saya administrator passwordnya, 1, 2, 3, langsung login. Nah selanjutnya teman-teman akan dihadapkan pada tampilan seperti ini, ya karena kebetulan saya sudah input nama PT-nya, nanti dia akan muncul di sini. Nah ini saya inputnya dengan menggunakan nama PT Bintang Timur Anugrah Mandiri Sejahtera, nomor NPP sekian, lalu alamat dan seterusnya. Nah di sini saya akan melakukan penginputan, ya untuk fakturnya adalah, pertama kita akan lihat dari toolbar di bagian atas, yaitu ada file, kemudian ada faktur, selanjutnya ada dokumen lain, ada SPT, ada referensi, ada management upload. Nah pertama yang teman-teman lakukan, kita akan lihat dulu ya misalnya untuk inputan pajak keluaran ini di klik, ya saya perbesar. Nah di sini saya akan perbaharui, ya di dalam sini nanti akan muncul faktur keluaran yang telah di input. Ya faktur keluaran yang telah di input tentunya akan terlihat seperti ini. Ya ini contohnya, nah ini saya telah melakukan penginputan dari tahun 2017. Untuk melihat saya tinggal klik salah satu, lalu saya akan melakukan lihat detail. Ya pada saat melakukan lihat detail, tampilan akan seperti ini, dokumen transaksi, detail transaksi satu kepada pihak yang bukan pemulai PPN, lalu jenis faktur, tanggal dokumen, lalu referensinya, invoice-nya nomor berapa. Kemudian ada lawan transaksi, nah di dalam lawan transaksi, ini akan ada nomor pokok wajib pajak, lalu nama PT-nya, lalu alamat, dan juga ada detail transaksi. Ya di sini akan di input berdasarkan jumlah item barang yang dijual. Nah di situ saya kasih contoh untuk inputan barangnya, ada plate strip, besi siku, besi beton, dengan jumlah barang masing-masing, harga DPP dan PPN. Dan totalnya nanti akan terlihat seperti ini, DPP dan pajak pertambahan nilai. Ya itu untuk faktur keluaran. Lalu bagaimana Pak dengan faktur masukan? Nah silakan teman-teman pilih ini saja, kemudian ke faktur masukan, Pajak masukan, pilih administrasi faktur, lalu klik F5 atau klik ini. F5 memperbarui, nah ini adalah faktur yang telah di input. Ya saya akan ambil salah satu contoh secara random, misalnya PT. Alvindo catur. Ini saya lihat detail. Pada saat saya lihat detail, nanti akan muncul seperti ini. Ada nomor faktur, nomor pokok wajib pajak lawan transaksi, ya nomor pokok wajib pajaknya susu player, lalu ada nama lawan transaksi, tanggal faktur, masa pajak dengan masing-masing jumlah DPP dan PPN. Lalu kita close. Ya kurang lebih seperti itu. Berkaitan dengan pengenalan terhadap aplikasi e-faktur. Ya harapannya teman-teman sudah download aplikasi e-faktur, nanti kita bisa melakukan penginputan. Ya demikian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.